Intro Siapa bilang permainan papan seluncur cuma mainan cahlanan Memang, sejak populer di tanah air beberapa tahun belakangan Permainan macam skateboard atau longboard biasanya dikominasi lelaki Ada sih satu dua cewek yang ikutan Tapi tetap aja, permainan seperti ini ganti identik sama makhluk limitar Nah, cewek-cewek ini sepertinya pengen mematahkan mitos itu Mereka ini adalah para pelopor permainan longboard wanita di Indonesia loh Mereka membentuk komunitas bernama Longboard Anel Crew Indonesia Dan dapat bertu langsung dari organisasi longboard internasional Tapi ngomong-ngomong, maksudnya bedanya longboard sama skateboard Gak, mainnya juga beda Kalau misalnya longboard tuh ada ting lebih loncak-loncak Kayak siklip, oli, iya Itu kalau misalnya longboard itu lebih main lebih di jalanan Jadi kayak slide, kayak downhill, ke marting-m marting ada salon Apa enaknya main ginian? Yang pasti, maksud saya, saya yang muda emang sih Ah, manfaatnya, manfaatnya, apa ya, makinkan kita, personal sih, saya kurang jarang olahraga gitu ya Makin longboard, apa ya, makin sini kayak makin longboard Ya hot Makin berlambut, makin berlambut Makin berlambut, makin berlambut Makin berlambut, makin berlambut Makin berlambut, makin berlambut Iya, jadi badan juga jadi kayak lebih Lebih fit aja gitu Kan makin baik olahraga, makin baik lingat Yang keluar kan makin enak lah Terus rekteknya jadi bagus Apa ya? Kalau orang jatuh, jatuh jadi tau mesti ngapain gitu Pak Omar Jatuhnya Tapi, kalau lihat atraksi-atraksinya kayaknya agak-agak gimana gitu Karena gitu lah, tidak takut masuk Jatuh, 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 terus luka, ntar gak jam lagi Oh, fitanya pasti besar, apalagi kita mainnya di asfal Biasanya jatuh, itu datasi Cuma kita meminimalisir luka itu kita pakai protesor, saya salah Untuk di dengkuh, nanti siku Oke, kalau nggak takut, kan lakut, kan Jadinya nggak agak seksi atau gimana gitu Enggak sih, justru menurut saya main longboard pun seksi ya Jadi cowok-cowok juga ngeliat kita, ha? Mereka main longboard yang biasanya di mainin sama kaum cowok Nah, terus gimana ceritanya kalian bisa kata cabung di komunitas ini? Jadi waktu itu, kita terlihat itu berarti surfer Nah, sekarang kita nge-disa stream surfing Akhirnya saya ajak, ayo kita longboard aja yuk Kayaknya rasanya mirip deh Dan itu belum banyak, jadi satu kakan dipakai bareng-bareng untuk berlima pakai bocol-bocel gitu kan Terus ternyata banyak yang tenang teman-teman, banyak yang nambah gitu Akhirnya kita kirim surat nih ke LGC International Longboard Girls Crew International Tadinya namanya kita Longboard Girls Crew Jakarta Kata mereka, oke, kalian bisa masuk Tapi harus terkena sama negara Makanya jadi Longboard Girls Crew Indonesia Hei, ala Jadi, jala-jala ini sebenarnya punya hobi surfing Berkelancar di ombak Cuma menyerangkan Jadi, setiap saat melaut Kompak dipakai Jakarta Menang, oke buat surfing Sementara, karena disibukan sehari-hari Ya, mungkin juga mereka sering-sering ke Labuan Ratu Nah, main laran Atau ke Bali Atau kemana lah yang ombaknya gitu ya Kali ini sebuah keringat Dia mainkan ini Longboard Tak ada obat Apapun jadi Jika pertama ku berjumpa Dia membuatku Demikian laporan Erlan Turbaya dan Farid Kalimudin dari Jakarta Kita buka Kita buka Kita buka Kita buka